bagus-bagus ya pembelian grosir minimal 6 pasang rafting kan biasanya suruh pakai sepatu karet ya ayo seperti ekspercuit me again di sini kali ini aku mau unboxing bareng kalian jadi minggu lalu aku iseng cari di Shopee sepatu udah ya cuman sepatu doang dan waktu keluarnya itu aku pakai filter harga yang termurah nih ya sepatu lalu aku pakai filter yang harganya aku lihat-lihat cari-cari dan yang paling murah ini ada harganya itu Rp20.000 ini gengs akhirnya aku beli tuh ini dari toko pabrik sepatu dan sandal murah NK 120 ini sepatu pantofel pria slip on tanpa tali bahan karet murah awet bukan crocs new era oke ini harganya itu di Rp19.000 harganya di Rp19.000 bukan Rp20.000 Rp19.000 Rp19.000 dapat sepatu hitam ini dan ini Rp6,2.000 terjual jadi ini sepatu paling murah di Shopee Rp6,2.000 terjual Oh tokonya nih hayon.store ya Oke sekarang aku udah punya paketnya aku jujur penasaran banget sepatu Rp19.000 itu kayak gimana ini udah dateng ya paketnya bagi rasa hitam seperti ini aku belum buka sama sekali kalau dari gambarnya itu kayak slip on karet dan dari reviewnya itu bagus-bagus ya jadi langsung aja kita buka sekarang ya sepatu paling murah aku sebelumnya aku pernah beli itu Rp49.000 itu bagi aku udah murah banget untuk sepatu ini Rp20.000 untuk sepasang sepatu mari kita buka ya dan kita review nah ini dia pakai plastik lagi oke masih di plastiki loh karena aku pernah beli sepatu dari toko lain yang nggak ada dusnya pakai resek langsung dan nggak ada plastiknya jadi langsung keresek gitu ini Rp20.000 masih pakai plastik jadi aku masih salut lah sama selernya ya masih memikirkan keamanan sepatunya ini dia sepatunya ini Rp19.000 bahannya karet Oke kita review aja ini sleep on bener sleep on bahannya rubber warnanya hitam dan di upernya ini bahan rubbernya ada titik-titik-titiknya bolong-bolong enggak tapi enggak bolong banget cuman setengah bolong jadi enggak sampai tebus titik-titik-titik dan di bagian sleep on samping sininya ini rubber juga ya rubber juga ini itu sedikit kayak sepatu yang buat rafting gitu-gitu rafting kan biasanya sudah pakai sepatu karet ya ini sejujurnya ya kalau aku lihat untuk Rp19.000 ini bagus loh serius untuk Rp19.000 ini bagus karena desainnya itu masih dipikirkan gitu nih karena ini masih contoh masih ada bagian heel belakangnya ada bagian ankle sininya meskipun ini bahan yang sama tapi cuma kayak ada pola-pola gitu tapi ini tuh bagus gitu bener-bener desainnya dipikirkan dengan baik dan ini karet ya jadi ini lentur ini cukup lentur cukup flexible dan ini kelihatannya itu bahannya nyambung sampai bawahnya si karetnya itu jadi kayak menempel sampai ke midsole kita lihat sekarang midsole-nya midsole-nya ini putih putih ada garis hitamnya tulisannya new lalu di bintang-bintang dan di bagian belakangnya ada brand-nya itu Niko Niko ya sama Niko ini bagian also-nya also-nya masih bagus ini loh also-nya tuh Niko saya sempat puluh aku also-nya ini masih bergerigi jadi kayaknya harusnya nggak licin ya ini bergerigi zigzag seperti ini menurut aku ini bagus loh dan ya aku takjub adalah masih ada insole-nya gengs ada insole-nya Niko best quality 40 emang insole-nya tipis banget tipis banget tapi ini masih ada insole-nya dan insole-nya busa seperti ini dan ada bahan kainnya lagi ya kursan Niko ini aku masih takjub banget ini harga Rp19.000 nah ini bagian dalamnya ya kayak gini ada bolong-bolong bulat-bulat aku nggak heran sih setelah lihat ini aku nggak heran kenapa orang review ini bagus di Shopee karena emang harganya Rp19.000 dengan barang seperti ini ini bagus karena menurut aku ini untuk barang seperti ini harga Rp50.000an juga masih oke sih menurut aku masih cocok gitu masih pantas ini harganya Rp19.000 coba kalian daerah mana ya mungkin buat kalian di kota-kota besar yang parkir aja mungkin ada yang lebih dari Rp20.000 mungkin harga air putih aja ada yang lebih dari Rp20.000 ini Rp19.000 sepatu dengan kualitas yang seperti ini aku bisa bilang ini kualitasnya bagus untuk harga segini ya bahan karet gini jadi bukan sepatu yang asal gitu ini desainnya tetap dipikirkan dengan baik dan sekarang kita akan cobain ya sepatunya harga Rp19.000 seperti apa Mari kita coba Oke kita coba ya aku nggak pakai kos kaki ini aku belinya 40 karena kaki aku memang 40 kalau sleep on saran aku harus pas ya ini lumayan banget loh bener-bener ini lumayan banget cuman ini aku agak kegedean sedikit tapi ini secara look oke banget lumayan untuk harga Rp19.000 dan ini karena bahannya karet ini akan kuat gitu tahap apa pastinya waterproof juga buat pakai sehari-hari waterproof kalau kena kotor atau lumpur segala macam bakal gampang buat di cucinya ini lihat harganya Rp19.000 ini overall udah aku coba pakai cuman aku kegedean sedikit mungkin harus pakai kaos kaki lagi agak tebelan ya tapi secara dipakai itu nyaman lumayan nyaman dan ini enggak keras sepatunya keras dan sepatunya karena rubber dia ngikutin si kakinya kalau jalan gitu dia fleksibel enggak keras kita lihat saiznya ya kalau disini tulisannya gini ini saiznya dari saiz 38 sampai 42 ini aku beli 40 26 cm untuk panjang kaki 24,6 sampai 25,5 aku itu 25 cm makanya aku pilih yang 40 cuman aku kegedean jadi mungkin harus aku 39 jadi turun satu ya di sini kelihatannya sih jadi turun satu Oh ini aku baru lihat ada yang lebih murah kita potong 500 kabarin kita ya gila ini benar-benar paling pede Oh ada harga grosirnya juga tulisannya pembelian grosir minimal 6 pasang dan kelipatannya kurang atau lebih dari kelipatan yang tidak seharusnya maka tidak akan kami proses jadi di sini ada harga grosir juga 6 pasang aku enggak tahu harga grosirnya berapa ya Oh ada tulisannya di sini seri 12 pasang jadi Rp18.000 satunya jadi kalau beli 12 pasang kelipatan 6 atau enggak 6 ini tulisannya harganya jadi Rp18.000 turun Rp1.000 ini murah banget guys nih ya jadi aku kasih tahu aku udah coba aku udah review kalian juga udah lihat secara look ini oke banget buat harga segitu ini masih bisa dibilang oke lah buat secara looknya maksudnya enggak yang terlalu ketinggalan jaman atau gimana banget ini masih oke buat dipakai sehari-hari lalu untuk kenyamanan ini oke asal pas ya jangan sampai kegedean kalian pakai kalian bisa ganjir-ganjir pakai kau sakit tebal atau gimana buat akal-akalin kalau kebesaran dan ini untuk kualitas karena rubber dia pastinya tahan air cuman kalau keringetan kakinya ini bakal basah dan bau ya dalamnya karena rubber nggak ada pori-porinya keluar untuk segi kerapihan ya ini banyak lem banyak lem cuman ya gimana ya emang harganya juga Rp19.000 gitu sepatu-sepatu yang mahal-mahal di toko juga yang Rp2 jutaan juga masih suka banyak ada lemnya jadi ini Rp19.000 bandar banyak lem ya udahlah tutup mata aja ya dan tadi aku udah coba juga buat jalan-jalan nggak licin ya sebenarnya ini bawahnya nggak licin ya karena ini karet dan juga ada geriginya oke jadi segitu buat video kali ini aku jujur cukup kaget dengan kualitasnya dengan penapakan sepatunya untuk harga Rp19.000 ini 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 harga sepatu termurah di Shopee ya tadi juga dia bilang kalau ada yang nemu lagi-lagi murah potong lagi 500 perak buat kalian yang mau beli ini aku cantumin linknya di deskripsi di bawah ya ini saran aku sih kalian bisa banget pakai ini apalagi yang mungkin driver ya gojek itu kalian bisa pakai ini buat di jalan di motor kalau hujan wah ini bisa banget siap tempur oke guys gitu dulu buat video kali ini kalian pengen aku buat unboxing dan beli apalagi boleh komen di bawah thank you buat nonton jangan lupa like share dan subscribe channel aku see you guys on my next video bye bye